Persekutuan dua iblis jelit dua. Ampa diduga justru kepergian si tangan iblis dan sarwiah inilah yang menjadi pangkal semua peristiwa yang berlarut-larut. Sebab kalau saja si tangan iblis dan sarwiah mau menunda satu hari saja, tentu akan dapat bertemu kembali dengan sarindah tanpa pula mencari. Karena ternyata pada keesokan harinya masih pagi benar, sarindah telah muncul kembali di rumah. Gadis ini melangkah dengan lesu dan wajahnya. Pucat, akibat telah kurang tidur di samping lelah sekali. Memang sarindah sudah cukup jauh melakukan perjalanan dalam usahanya mencari tanupada dan rombongannya. Sudah banyak orang yang ditanya dan sudah banyak desa yang dijelajah, tetapi tidak seorang pun dapat memberi keterangan. Karena merasa bingung dan tak tahu kemana harus menuju, akhirnya gadis ini memutuskan pulang saja guna memberitahukan kepada kakeknya. Tetapi betapa rasa keheranan gadis ini ketika pulang ke rumah, keadaannya amat sepi. Baru saja ia masuk ke rumah dan bertemu dengan seorang pelayan, gadis ini kaget setengah mati, karena pelayan itu menubruk, memeluk sambil menangis. Sarindah keheranan berbareng curiga. Tanyanya gugup. Ada apa? Apakah sebabnya kau menangis? Dan mengapa pula rumah ini sepi, lalu kemana kakek dan saruiah pergi? Mendengar tangis dan suara sarindah, pelayan yang lain segera berdatangan. Pelayan tertua, segera menceritakan apa yang sudah terjadi di rumah ini ketika menerima tamu. Lalu diceritakan pula tentang terjadi ria usaha peracunan dan seorang pelayan mati terbunuh oleh kakeknya. Kemudian ketika pelayan tertua itu menceritakan, yang dituduh meracun adalah dirinya, sarindah berjingrah kaget dan sepasang matanya menyala marah. Gila. Siapakah yang menuduh aku meracun tamu? Tanyanya lantang dilanda kemarahan. Kakek nona. Apa? Kakek menuduh aku meracun. Gila. Demi dewa tayang agung, aku tidak melakukannya. Apakah kamu semua tidak tahu dan tidak bisa menduga, siapakah kira-kira si peracun itu? Seperti burung beo yang belajar, para pelayan itu saling berebut memberi alasan ketika itu repot dengan urusan masing-masing. Sarindah membentak, jangan berbareng. Terangkan bergantian. Para pelayan ketakutan. Lalu seorang demi seorang memberi keterangan. Pendeknya semua pelayan mengatakan tidak tahu siapakah yang sudah melakukan peracunan itu. Akibatnya gadis berangasan ini membanting-bantingkan kakinya saking penasaran dan kecewa. Penasaran karena dirinya dituduh meracun tamu dan kecewa karena tidak mendapat keterangan sedikitpun yang dapat dijadikan pegangan untuk membersihkan diri. Kemudian ketika Sarindah menanyakan mengapa rumah sepi, pelayan tua ini menerangkan, semuanya sudah pergi. Semuanya sudah pergi, Nona, kemarin pagi. Menurut keterangan Nona Sarwiah, katanya mencari Nona. Tanda petik. Gila Sarindah geram mendengar keterangan ini. Semua gila. Semua orang mencari aku. Huh, untuk apa? Seperti anak kecil saja orang pergi mesti dicari. Huh, aku tidak bersalah dan aku tidak meracun siapapun. Huh, apakah tidak seorang pun bersedia membela aku? Nona Sarwiah yang membela, sahut si pelayan yang tadi menangis. Oleh pembelaan Nona Sarwiah kepada Nona itulah kemudian kakek Nona pergi bersama Nona Sarwiah. Terhibur juga hati gadis ini setelah mendengar di belah Sarwiah. Lalu gadis ini teringat oleh sebabnya pergi, tanyanya. Apakah kakang Tanupada sudah pulang? Semua pelayan menggelengkan kepala dan menerangkan Tanupada dan rombongannya belum pulang. Kemudian pelayan tua ini menyaut. Kakek Nona berpesan kalau mereka pulang diperintahkan tetap di rumah. Mereka siapa? Tanupada dan rombongan. Hmm, kalau demikian biarlah aku menunggu mereka pulang. Sambil berkata, Sarindah melangkah masuk ke ruang tengah. Tetapi gadis ini segera berhenti, membalikan tubuh dan berteriak. Hai, mana kopi dan mana sarapan pagi? Mengapa tidak engkau sediakan seperti biasanya? Pelayan tua yang bertanggung jawab cepat menyahut dengan gugup, Oh haha, ya memang belum Nona. Tanda petik. Apakah sebabnya? Karena, tak tahu Nona pulang. Tanda petik. Sudahlah jangan cerwet. Cepat sediakan, aku haus sekali dan lapar. Sarindah membalikan tubuh langsung masuk ke ruang tengah dan menuju ke kamarnya. Pelayan tua itu dengan tergopoh menuju dapur untuk mempersiapkan kopi dan makan pagi. Tetapi tidak urung mulut pelayan ini menggerundel seorang diri mencaci maki gadis galak itu. Semua pelayan memang takut kepada Sarindah yang galak dan gampang marah itu. Namun di samping takut mereka juga tidak senang. Diam-diam semua pelayan merasa heran mengapa antara Sarindah dan Sarindah seperti bumi dan langit? Sarindah gerak-geriknya halus, lemah lembut, sabar dan tidak pernah berbuat sewenang-wenang kepada mereka. Kalau perlu Sarindah malah membantu urusan dapur kalau butuh makan atau minum. Sarindah menghempaskan tubuh ke pembaringan tanpa ganti pakaian. Gadis ini amat penasaran dan uring-uringan dituduh telah meracun tamu. Dan kemudian gadis ini mengumpat berkali-kali. Gila. Kakek gila. Semua gila. Apakah aku ini sebusuk-busuknya manusia sehingga ada orang diracun? Tuduhan langsung pada diriku? Hem, bangsat busuk manakah yang sudah bermain curang dan meracun di rumah ini? Sarindah menduga-duga. Huh, tidak mungkin ada orang luar bisa masuk. Huh, tentu orang dalam sendiri. Tetapi siapakah? Ia tidak bisa menduga siapa yang melakukan. Ia merasa sayang juga, mengapa pelayan bersangkutan sudah mati. Huh, tetapi aku harus menyelidiki siapa yang curang itu, untuk membersihkan namaku dari noda. Aku akan menunggu sampai kakang tanu pada datang. Akan kuajak dia pergi dengan aku mengadakan penyelidikan. Kalau aku tahu dan mendapat bukti, tahu rasa. Gadis ini kemudian menguap karena mati mengantuk sekali, disamping amat lelah. Tiba-tiba saja ia teringat betapa nikmatnya dipijat sambil tiduran ini. Sayem, sayem. Ya. Nona, suara penyahutan dari arah rumah belakang. Pelayan bersangkutan segera berlarian menuju kamar sarindah. Setiba di depan pintu kamar, ia bertanya. Nona memanggil saya? Masuklah. Pijitlah aku, sayem. Aku lelah sekali dua hari pergi jauh, ujarnya sambil menelungku. Baik Nona, sahut si pelayan sambil masuk kamar sekalipun sesungguhnya mengeluh. Pelayan itu segera menunaikan tugasnya memijit tubuh si gadis, dimulai dari kaki. Beberapa saat kemudian pelayan tua yang mengurus dapur sudah datang melapor. Nona, kopi dan sarapan pagi sudah tersedia. Bawalah kemari. Aku lelah dan sedang dipijit sayem. Tergopoh pelayan tua itu mengambil kopi dan sarapan pagi, langsung dibawa masuk ke dalam kamar tidur. Ketika pelayan itu akan meletakkan di meja depan tempat tidur, sarindah berkata, Mbok, suapilah aku. Bukankah nikmat sekali sambil dipijit dan makan disuapi? Pelayan tua itu tidak membantah sekalipun dalam hati mengumpat. Sudah besar dan sudah gadis lagi, tetapi mengapa masih seperti bayi? Setelah sarindah selesai makan dan tertidur pelayan ini baru bebas dari kewajibannya. Dengan langkah hati-hati pelayan ini meninggalkan kamar. Akan tetapi kemudian ternyata tanupada, kebuprada dan mahisa singkir tidak juga muncul, sekalipun ditunggu tiga hari. Sarindah semakin menjadi gelisah dan hilang sabar. Kemudian ia memutuskan esok pagi akan pergi mencari jejak tanupada yang dicintai itu kalau belum juga muncul. Kasihan juga gadis ini mengharapkan munculnya orang yang sudah mati. Orang yang sudah tewas oleh kecurangan kaligis dan sangkan. Kasihan? Mengapa di dunia ini tidak terhitung jumlahnya manusia yang ditimpa kemalangan dan kesedihan? Semua itu terjadi oleh perbuatan manusia pula yang mencari keuntungan diri pribadi dan merugikan orang lain. Sungguh kasihan manusia di dunia ini, manusia berbudaya, tetapi sesungguhnya lebih buas dibandirik dengan binatang buas yang tidak mengenalkan budaya. Sebagai akibat kebuasan manusia ini maka terjadilah perang, bunuh-membunuh, fitnah, kecurangan, tipu muslihat dan banyak perbuatan jahat yang lain lagi. Manusia-manusia yang buas semacam ini lupa, siapa yang menanam pasti memetik buahnya sesuai dengan hukum alam, hukum sebab dan akibat, hukum karma. Namun biasanya manusia tidak mau juga mawas diri dan lupa kepada yang maha tinggi. Maka berbahagialah manusia di dunia ini yang pandai mawas diri, yang hidup dengan wajar tanpa merugikan orang lain, yang selalu mengagungkan ambek para maarta dan pandai menempatkan diri sebagai makhluk yang maha tinggi. Berbahagialah manusia yang sadar akan hidupnya. Sadar bahwa di atas manusia ini masih ada yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Akan tetapi kenyataannya memang tidak gampang orang bisa mawas diri dan menyadari akan hidupnya ini, kalau memang tidak mau berusaha, kalau memang tidak mau menempatkan diri secara wajar. Demikian pula yang terjadi dalam keluarga besar si tangan iblis ini. Karena masing-masing mengumbar kehendak dan kemauau sendiri, tak segan merugikan dan mencelakakan saudara seperguruan sendiri, maka terjadilah peristiwa yaak berekor panjang. Akhirnya Sarindah tidak kerasan lagi di rumah. Ia kemudian pergi juga tekadnya hanya satu, ia harus bisa membersihkan diri dari tuduhan mencoba membunuh julung pujud. Ia harus dapat bertemu dengan kakeknya atau Sarwiah. Dan kalau perlu harus bisa bertemu dengan wari gagung atau julung pujud sendiri. Ia akan membeberkan semua keadaan, kepergiannya tidak ada hubungan sama sekali dengan percobaan pembunuhan itu. Sarindah menempuh perjalanan cepat. Ia menduga, kakeknya dan Sarwiah tentu searah dengan perjalanan yang semula ia tempuh. Karena itu kemudian ia menuju ke barat. Pada tengah hari tibalah Sarindah di desa Nongko Jajar. Ia merasa lapar, kemudian masuk ke sebuah warung. Dalam warung ini banyak pula orang sedang jajan. Tetapi sebagai seorang gadis, ia merasa malu kalau harus memperhatikan mereka yang pada jajan. Sarindah memilih sebuah meja yang masih kosong, lalu duduk. Seorang pelayan dengan wajah berseri mendekati. Lalu dengan ramah ia tersenyum dan bertanya. Nona menghendaki masa kenapa? Rumah makan ini terkenal dan langganannya terdiri atas segala lapisan masyarakat. Hal ini memang tidak mengherankan Nona, karena koki rumah makan ini, sudah puluhan tahun lamanya hidup di ibu kota Majapahit. Dulunya seorang juru masak pangeran. Maka saya tanggung, sekali Nona masuk. Di rumah makan ini, selamanya akan terkenang kepada kenikmatan. Sudahlah, aku minta disediakan jeruk panas dan nasi pindang, potong sarindah yang menjadi sebal mendengar pelayan itu ceriwis dalam menawarkan dagangannya. Apalagi, Nona tanya pelayan sediakan pula ayam panggang. Pelayan itu mengangguk-angguk. Namun ketika si pelayan itu mau pergi, ia cepat mencegah. Eh, nanti dulu aku ingin bertanya, pernahkah ada seorang kakek dan seorang gadis yang singgah kemari? Pelayan itu tersenyum jawabnya. Wah, tentu saja banyak sekali. Nona, rumah makan ini amat terkenal dan banyak langganannya dan... Tanda petik. Sudah, jangan menyobongkan larisnya warungmu ini. Aku sedang mencari kakeku dan adikku perempuan. Kakeku kira-kira berumur 60 tahun dan adikku berumur 19 tahun. Kau tahu apa tidak? Pelayan itu pucat oleh bentakan gadis ini. Kemudian dengan agak gugup dan takut, sahutnya, Oh haha, maafkanlah Nona. Aku, aku tidak tahu. Tetapi eh apakah kiranya? Nona bisa memberikan ciri-cirinya. Perlunya aku bisa mengingat-ingat. Oh ya, Nona, apakah yang Nona maksudkan itu seorang kakek jangkung dan seorang gadis cantik, lemah lembut dan gerak-geriknya halus pula? Nah, itu dia. Sarindah gembira dan mendesak, cepat terangkanlah kapan mampir ke warung ini dan tahukah kemana kira-kira mereka pergi? Nah terimalah ini untuk membeli tembak kau. Sarindah memberi dua keping uang tembaga sebagai hadiah. Dan pelayan ini menerima dengan wajah berseri serta mengangguk-anggukan kepala. Dua hari lalu, kakek dan adik Nona jajan kemari. Tetapi saya tidak tahu pasti kemana mereka pergi. Hanya dari pembicaraan yang dapat saya tangkap tidak lengkap, agaknya sedang mencari seseorang. Tanda petik. Mereka mencari aku. Oh, mengapa bisa terjadi saling mencari? Uhaha, lucu. Hai, apanya yang lucu? Kau anggap aku ini badut ya? Kurang ajar. Pelayan itu pucat kembali dibentak. Diam-diam pelayan ini merasa heran juga mengapa gadis ini berbeda jauh dengan adiknya yang halus itu? Baru bertemu dirinya sudah dibentak dua kali. Jawabnya agak takut. Ahaha, Nona maksud saya bukan. Begitu. Saya heran sekali mengapa sampai terjadi. Nona dan kakek Nona saling mencari? Hem sudahlah. Itu bukan urusanmu. Lekas siapkan pesananku. Tenggorokanku sudah kering dan perutku sudah amat lapar. Baik. Nona. Pelayan itu segera pergi ke belakang. Namun diam-diam pelayan ini geli juga berhadapan dengan perempuan galak itu. Sarindah menyekap peluh yang membasai lehem ya. Hatinya agak terhibur juga mau dapat keterangan, dua hari lalu kakeknya dan Sarwiah meninggalkan desa ini. Ia percaya, tidak memerlukan waktu lama tentu sudah dapat bertemu dengan kakeknya. Karena masih menunggu pesanan ia mencoba mengangkat muka memandang sekitarnya kepada para tamu yang jajan. Pada meja di depannya enam orang laki-laki sedang makan sambil membicarakan masalah harga. Sarindah cepat bisa menduga mereka ini terdiri atas para pedagang. Ketika pandang matanya beralih ke sudut, ia melihat seorang laki-laki kira-kira empat puluh tahun, wajahnya agung dan berwibawa, sedang pakaiannya indah. Di depannya terhalang oleh meja yang penuh hidangan, tiga orang laki-laki setengah baya. Mereka bicara sambil makan, tetapi sikap tiga orang laki-laki ini baik di saat menyuap maupun mengucapkan kata kala tampak amat menghormati kepada laki-laki agung tersebut. Ahaha, dia tentu orang kota Majapahit. Orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Hem, begitukah orang kota, pakaiannya indah Sarindah menduga-duga. Sarindah memang tidak pernah diberi kesempatan pergi jauh dari Tosari. Maka walaupun dirinya sekarang sudah gadis dewasa, ia belum pernah berkesempatan melihat kota Raja Majapahit. Sesudah itu pandang matanya beralih ke meja lain. Tetapi ia menjadi gelagapan sendiri ketika menyadari dirinya diperhatikan oleh seorang pemuda yang duduk sendirian seperti dirinya. Mara pemuda itu bersinar tajam. Ketika pandang mati mereka bertemu, pemuda itu tersenyum dan matanya berkedip-kedip penuh arti. Sarindah cepat menundukan kepala lalu mengalihkan pandang matanya ke arah lain. Hati Sarindah berdebar tetapi perasaan kewanitaannya curiga. Kera memandang dan tersenyum dan mengedipkan matah tadi, tampak sekali sikapnya kurang ajar. Sebagai seorang gadis yang memang mempunyai pembawaan watak angkuh keras hati dan galak ia menjadi tidak senang. Dalam hatinya sudah mencaci maki, kurang ajar. Engkau membanggakan ketampanan wajahmu. Huh, dan kau beranggapan setiap perempuan pasti tertarik kepadamu. Huh tak sudi. Rasakan jika engkau berani lancang dan kurang ajar kepadaku, kupukul mulutmu yang laucang dan kucukil matamu yang kurang ajar itu. Tetapi walaupun ia tidak senang dan menjadi benci kepada pemuda itu ia masih menggunakan sudut matanya melirik. Ia ingin tahu apakah pemuda itu masih memandang dirinya? Ahaha, ternyata benar pemuda itu memandang tanpa berkedip. Diam-diam ia penasaran berbareng gelisah sendiri. Untunglah pelayan segera datang mengantarkan pesanannya. Gadis yang lelahas dan lapar ini segera mengalihkan perhatiannya kepada makanan dan minuman. Yang sudah tersedia. Baru tiga suap Sarindah menelan nasi terdengar suara pemuda itu yang memanggil pelayan, yang baru selesai melayani Sarindah. Hai, pelayan. Cepat sediakan masakan yang sama seperti pesanan dia. Baik Raden, akan segera kami sediakan. Pelayan itu menyahut penuh hormat. Mendengar pemuda itu pesan makanan yang sama dengan pesanannya, diam-diam Sarindah amat dongkol. Ia menghentikan suapan nasinya, memalingkan muka ke arah si pemuda dengan pandang matu, tidak senang. Namun celakanya justru si pemuda juga sedang memandang dirinya. Pemuda itu kembali tersenyum dan matanya berkedip-kedip. Kalau saja apa yang terjadi sekarang ini tidak di dalam warung makan, Sarindah yang angkuh dan berangasan itu tentu sudah marah dan mendamprat. Sebab dari sikap pemuda itu jelas, dia memang sengaja mau mengganggu dan mau kurang ajar. Tetapi karena perutnya memang lapar, biarlah untuk sementara ia menyabarkan diri dan mengisi waktu sampai kenyang. Ia ingin tahu apa yang akan dilakukan pemuda itu, sesudah meninggalkan warung ini. Kalau pemuda ini memang akan mengganggu dan kurang ajar, huh, ia sudah siap untuk menghajar. Pemuda tampan itu masih tetap memperhatikan Sarindah dengan pandang matu yang terpesona dan berselera. Tak lama kemudian datanglah yang dipesan. Pemuda ini mulai makan, namun matanya bukan memperhatikan makanan yang tersedia, malah lebih banyak memperhatikan Sarindah. Meskipun tanpa melihat pemuda itu dapat menyuap nasi dan tidak keliru dalam memasukkan ke mulut. Tetapi makan nasi putih melulu tentu saja kurang enak. Karena itu ia segera menyendruk isi mangkuk berisi kuah. Tanpa diamati langsung dimasukkan ke dalam mulut. Tetapi tiba-tiba makanan itu tidak jadi ditelan dan malah dimuntahkan di dekat kakinya. Bibirnya secara mendadak menjadi merah dan air matanya keluar, di samping meluutnya mendesis-desis. Aha, ternyata pemuda itu keliru menyenduk sambal. Akibatnya pemuda itu kepedasan dan megap-megap seperti ikan kehabisan air. Sarindah memalingkan muka. Saking mendengkol dan tak kuat menahan rasa geli. Ia menghentikan makannya lalu ketawa terpingkal-pingkal. Tamu yang lain pada mulanya heran. Tetapi setelah memandang ke arah si pemuda, mereka pun lalu tersenyum. Itulah upahnya orang yang makan tetapi mulutnya jelalatan tidak melihat caci gadis ini dalam hati. Hai, pemuda kurang ajar, rasakan nanti setelah di luar warung jika kau berbuat kurang ajar. Pemuda yang kepedasan dan mendesis-desis ini amat malu, mendongkol dan penasaran ditertawakan oleh Sarindah, sedangkan tamu lain juga tersenyum dan ada pula yang menertawakan. Matanya mendelik ke arah para tamu, sedang para tamu yang dipandang menjadi takut dan cepat mengalihkan pandang matanya. Akan tetapi ketika pandang mata pemuda itu bertemu dengan laki-laki agung berpakaian indah, jantungnya tergetar dan tidak sanggup bertatap pandang. Pemuda itu kemudian menundukkan kepala masif sambil mendesis kepedasan. Guna mengurangi rasa pedas pada bibir dan mulutnya, pemuda itu tidak jadi makan dan hanya menggamang ayam panggang. Meskipun demikian pemuda ini diam-diam sudah memutuskan, setelah keluar dari warung akan membalas. Baik kepada para tamu yang menertawakan maupun kepada gadis itu. Para pedagang itu agaknya sudah kenyang. Mereka membayar lalu pergi. Setelah orang itu pergi, si pemuda bergegas pula keluar setelah membayar. Agaknya laki-laki berpakaian indah itu sudah bisa menduga. Ia mengerutkan alis lalu memberi perintah kepada salah seorang yang duduk di depannya supaya keluar mengawasi gerak-gerik pemuda itu. Dugaan laki-laki berpakaian indah itu ternyata benar. Pemuda tadi sedang menghadang enam pedagang tadi, mendelik dan membentak. Kamu tadi kurang ajar sekali berani menertawakan aku. Huh, kamu berani menghina aku maka rasakan pembalasanku. Enam orang pedagang itu pucat dan ketakutan. Sahut salah seorang dari mereka sambil membungkuk dan memberi hormat. Ampunilah kami, Raden. Kami, kami tidak menghina. Tanda petik. Apa katamu tidak menghina? Huh, enak saja kau bicara. Apakah aku ini kau anggap badut? Tidak, Raden. Tidak. Sudilah Raden memaafkan kami. Hem, orang macam kamu harus dihajar biar tahu. Rasa. Nih makanlah pukulanku. Selesai berkata pemuda itu sudah melompat ke depan dalam usaha memuaskan kemendungkolannya. Tahan terdengar teriakan nyaring. Dengan gerakan ringan laki-laki suruhan pria Yitadi sudah menghadang di depan si pemuda. Si pemuda yang sudah hampir menghajar enam orang tersebut menarik tangannya. Lalu sambil mendelik ia membentak. Siapa kau? Hem, orang muda, aku bernama Hestimakara. Dan kau, siapakah orang muda? Hem, tidak perlu aku sembunyikan. Nama kurudra sangkala. Ah, jadi engkau kah Hestimakara melengap kaget? Benar. Tidak ada yang perlu aku tutupi. Potong rudra sangkala tidak menunggu Hestimakara selesai bicara. Bukankah engkau ini ingin bertanya tentang peristiwa hancurnya desa Mojodowur dan terbunuh matinya Gora Suara itu? Huh, tumenggung macam itu mengapa tidak dipecat oleh Raja Majapahit? Orang muda, engkau jangan bicara sembarangan. Hardik Hestimakara. Tahukah engkau tumenggung Gora Suara adalah aparat kerajaan Majapahit? Seorang yang pangkatnya tinggi dan segala sesuatunya hanya Seripaduka Raja Putri Tripawana Tunggadewijaya Wisnuwardani sendiri yang berhak menilai salah seorang hambanya, baik atau buruk? Hmm, orang muda. Apakah alasanmu berani membunuh tumenggung Gora Suara? Huh, apakah sebabnya kau bertanya aku berani membunuh tumenggung keparat itu tumenggung yang sewenang-wenang? Huh, hai orang muda. Engkau jangan mengumbar mulut tanpa aturan. Hei 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 hei, Rudra Sangkala terkekeh mengejek, sekalipun peristiwa itu sudah terjadi amat lama namun tidak mungkin bisa terhapus dari kenanganku. Huh, kenangan menyedihkan yang telah menimpa ibu dan kakakku perempuan. Tanda petik. Ada apakah dengan ibu dan kakakmu hasi makarah heran dan tertarik? Huh, engkau masih juga bertanya Rudra Sangkala mendengus marah. Akulah korban sewenang-wenang tumenggung keparat itu. Dahulu, 12 tahun lalu, ketika aku baru berumur 8 tahun, aku tidak tahu apakah alasan dan kesalahan orangtuaku. Tetapi nyatanya tumenggung keparat itu datang bersama prajurit. Ayahku mau ditangkap dan dipaksa ikut dia. Tetapi ayah tak mau dan melawan. Ahim ya ayah dan kakakku laki-laki tewas dikeroyok. Kemudian aku melihat dengan metu kepalaku sendiri, ibuku dan kakakku perempuan menjerit-jerit. Ibuku diseret dengan paksa oleh beberapa orang prajurit, sedang kakakku perempuan menjerit dan merontai dalam pondongan tumenggung keparat itu. Tidak seorang pun tetangga berani menolong. Rumahku dibakar dan mungkin aku pun sudah dibunuh kalau saja tidak ditolong oleh tetangga. Pemuda itu berhenti dan matanya berkaca-kaca, agaknya ia terkenang akan peristiwa menyedihkan yang lelah menimpa keluarganya ketika itu. Namun sejenak kemudian ia sudah meneruskan, tetapi huh, agaknya para prajurit itu tahu aku masih hidup dan ditolong tetangga. Buktinya belum lama mereka pergi sudah kembali lagi. Aku digelandang jatuh bangun oleh kekasaran para prajurit itu. Tentu saja ketika itu aku menangis dan berusaha memerontak. Namun aku segera ditendang dan dipukuli di samping dibentak-bentak. Saking takutnya terpaksa aku menurut digelandang. Tetapi ketika prajurit itu lengah, aku berhasil memerontak dan lepas. Lalu aku lari secapatnya, meninggalkan mereka. Huh, sebagai anak kecil tentu saja aku tidak secepat mereka lari. Tiba-tiba kepalaku sakit dan menjerit, lalu roboh terguling, entah apa yang kemudian terjadi. Ketika aku membuka mata, aku sudah dalam dukungan seorang perempuan dan dibawa lari cepat sekali. Tanda petik. Siapakah perempuan itu selidik Hestimakara? Engkau ingin tahu, huh, huh. Engkau akan terkencing. Kencing mendengar nama perempuan itu. Karena perempuan yang menolong aku, kemudian menjadi guruku itu, adalah Ibu Murtisari. Ah, dia guru mulurah prajurit bayang karamaja pahit yang bernama Hestimakara ini benar-benar kaget, dan wajahnya berubah pucat. Tentu saja. Siapakah yang tidak kaget mendengar nama perempuan itu disebut sebagai guru pemuda ini? Seorang wanita sakti mandraguna jaman ini. Hei 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 hei, guruku itulah yang sudah menolong diriku. Dan dari guruku pula kemudian aku mendapat keterangan jelas. Guruku mengakui datang terlambat untuk menyelamatkan ibuku dan kakak perempuanku. Ibu dan kakakku telah mati dalam keadaan menyedihkan. Semua tewas setelah dinodai lebih dahulu. Tanda petik. Ahaha tak mungkin. Itu bohong. Fitnah. Rudra sangkalah mendelik marah. Apa? Fitnah. Apakah engkau bisa membuktikan bahwa aku bohong dan memfitnah? Hayo tunjukkan di mana ibu dan kakakku. Perempuan sekarang berada. Hestima kara tidak dapat nunjawah. Bagaimanakah mungkin, ia dapat menjawab? Ia tidak tahu sama sekali terjadinya peristiwa itu. Tetapi sebaliknya ia juga tidak mau percaya kepada dongeng pemuda ini. Hem, apapun alasanmu dan bagaimanapun yang terjadi, kau tak boleh berbuat semau sendiri dan menhakim sendiri. Negara Majapahit merupakan negara hukum. Karena ini apa yang sudah kau lakukan itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan berdosa kepada Seri Paduka Raja. Hem, anak muda, sungguh kebetulan. Aku memang bertugas untuk menyelidiki engkau. Sekarang begini saja, menyerahlah. Heh, 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 kau mau menangkap aku? Tangkaplah jika memang bisa ejek pemuda itu. Orang muda, aku bermaksud baik, dan engkau jangan tak kabur. Jika engkau mau menyerah baik-baik, kemungkinan engkau masih mendapat pengampunan Seri Paduka Raja. Akan tetapi apabila kau membandel, apakah engkau berani melawan aparat kerajaan? Heh, 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 mengapa tidak? Jika orang macam eh, uh, kau mau sewenang-wenang dan membanggakan kedudukanmu sebagai aparat kerajaan, huh siapa takut? Ketika itu laki-laki yang berpakaian indah sudah keluar dari warung, diiringkan dua orang yang lain. Memang priayi ini bukan orang sembarangan. Dia seorang patih dalam kerajaan Majapahit yang namanya amat terkenal. Aditya Warman. Dia memang seorang bangsawan yang berpandangan luas, cerdik dan bisa bergaul dengan kawula cilik. Aditya Warman sejak masih muda hubungannya dengan Gajah Mada Amaterat. Dan dia pula lah salah seorang pendukung Gajah Mada untuk menduduki jabatan Patih Mangkubumi atau Mahapati Majapahit. Walaupun sesungguhnya Gajah Mada bukan keturunan bangsawan. Kedudukan Aditya Warman saat sekarang ini amat tinggi. Di Majapahit. Dia sejajar kedudukannya dengan laksamana nala. Tetapi sesuai dengan kesukaannya bergaul dengan kawula cilik ini, maka Aditya Warman suka sekali menjelajah desa. Aditya Warman selalu mengadakan wawancara dengan rakyat dari hati ke hati untuk mengetahui kehidupan para kawula cilik. Semua itu berguna bagi dirinya dan kerajaan Majapahit. Sebab dengan demikian bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya, bukan hanya berdasar laporan dari bawahan yang belum tentu benar. Yang belum tentu bawahan melaporkan keadaan sebenarnya. Tetapi sering pula merupakan laporan yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya, yang semua itu guna menutupi kekurangannya. Lebih lagi mereka yang suka bertindak sewenang-wenang, mereka takut boroknya terbuka. Dan sekarang ia hanya dikawal oleh tiga orang prajurit Bayangkara, menjelajahi beberapa desa. Ketika mendengar Hesti Makara dengan pemuda itu bersi tegang Aditya Warman kaget. Maka dengan pengawalnya segera menghampiri. Makara, apakah sebabnya kau bersi tegang? Tanyanya. Gusti, sahut Hesti Makara sambil memberikan sembahnya. Di luar dugaan hamba ternyata pemuda ini. Mengaku, dialah pelaku kekejaman di Mojodur. Apa Aditya Warman kaget? Maksudmu, yang sudah membunuh gora suara dan membakar desa itu? Kalau benar, kau mau apa sahut rudra sangkala lantang, sambil menerlik? Engkau siapa, berani mencampuri urusanku? Mendadak pengawal pribadi bertubuh tinggi besar bernama Keboderuoso membentak marah. Jahanam busuk. Siapakah EU kau, berani kurang ajar di depan Gusti Aditya Warman? Hayo, lekas berlutut dan mohon ampun. Rudra sangkala kaget juga mendengar disebutnya nama Aditya Warman, seorang yang kedudukannya amat tinggi di Majapahit dan terkenal Sakti Mandraguna. Namun rasa kagetnya ini hanya sekilas saja, kemudian pemuda ini. Ketawa terkekeh dan mengejek, Heh, 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 aku mempunyai kebebasan sebagai orang yang tidak hidup dari pemberian raja dan para bangsawan. Aku bukannya budak seperti kau. Siapakah yang sudi berlutut di depan orang? Bedebah Keboderuoso menyumpah. Druawoso, diamlah, ujar Aditya Warman. Aditya Warman memandang rudra sangkala penuh selidik, kemudian bertanya, benarkah engkau yang sudah membunuh Gora Suara? Mengapa masih bertanya lagi tanpa tedeng aling-aling aku sudah mengakui? Aku berani berbuat berarti pula bertanggung jawab. Huh, aku bukan pengecut yang menyambit batu menyembunyikan tangan. Sepasang matu Aditya Warman menyalah mendengar jawaban menantang ini. Tetapi dia seorang bangsawan tinggi yang bijaksana. Seorang yang kedudukannya tinggi dan pandai menguasai perasaan. Walaupun dalam hatinya amat marah oleh sikap rudra sangkala, ia menahan diri dan malah tersenyum. Hmm, anak muda. Tahukah engkau bahwa apa yang sudah engkau lakukan ini merupakan perbuatan yang berdosa amat besar? Engkau seorang kaulah, tetapi berani main hakim sendiri. Engkau harus sadar bahwa negara Majapahit merupakan negara hukum. Kalau Toh Enar Gora Suara bersalah sebaiknya kau laporkan kepada pejabat di Majapahit, disertai bukti-bukti. Akulah yang akan mengurus secara adil. Dan kalau Gora Suara sebagai Tumenggung memang bersalah, mengapa tidak dihukum? Pasti. Siapapun bersalah tentu mendapat hukuman yang setimpal. Aditya Warman berhenti dan mengambil nafas. Sejenak kemudian ia meneruskan. Anak muda, aku Aditya Warman. Dalam menegakkan keadilan dan demi hukum, tidak mengenal bulu. Hmm, sayang, engkau sudah lancang tangan dan main hakim sendiri, membunuh seorang aparat negara. Dosamu besar sekali anak muda, maka menyerahlah untuk ku bawa ke Majapahit dan diadili di sana. Apabila dalam pemeriksaan ternyata engkau tidak bersalah, kau tidak perlu khawatir. Aku yang menanggung engkau akan dibebaskan kembali. Rudra Sangkala terkekeh mengejek mendengar ucapan Aditya Warman ini. Walaupun Aditya Warman terkenal sebagai seorang bangsawan Majapahit yang sakti mandrakna, ia tidak takut. Apa yang harus ditakutkan? Gurunya pernah berkata, dirinya sekarang merupakan seorang pemuda pilih tanding. Maka timbulah niatnya untuk membuktikan, apakah benar dirinya perkasa dan sakti mandrakuna? Heh, 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 kepada orang lain engkau bisa memujuk dan mengancam. Tetapi Rudra Sangkala tidak bisa digertak. Hayo, siapakah yang akan maju dan melawan aku? Atau kamu mau maju berbareng dan mengeroyok? Rudra Sangkala ini sungguh sombong dan tak kabur di depan Aditya Warman. Namun demikian Aditya Warman tidak marah, ia masih tetap dapat mengendalikan perasaan. Makara perintahnya. Cobalah pemuda yang sombong ini apakah benar-benar keras? Sebelum Hesti Makara sempat menjawah. Rudra Sangkala mendahuluinya, bagus. Marilah kita coba. Lalu dengan sikapnya yang congkak dan sombong, pemuda ini sudah berdiri tegak sambil membusungkan dada. Mulutnya tersenyum mengejek sedang sepasang matanya menyala memandang Hesti Makara. Dada Hesti Makara seperti meledak melihat sikap pemuda ini. Namun demikian ia masih bersabar, ia membungkuk ke arah Aditya Warman sambil memberikan sembahnya. Lalu ia menyanggupkan diri melaksanakan perintah itu. Dan setelah itu barulah ia menghadapi Rudra Sangkala. Hai orang muda bentaknya. Katakanlah dengan apa kita mengukur kekuatan. Rudra Sangkala menyeri Uge penuh ejakan. Jawabnya. Engkau mau menggunakan senjata apa? Silakan. Aku cukup dengan dua tangan dan dua kakehku ini. Berkata demikian Rudra Sangkala mengacungkan dua tinjunya di atas kepala dengan sikap yang amat merendahkan dan menghina. Sikap ini tentu saja kemarahan Hesti Makara semakin terbakar. Namun mengingat dirinya lebih tua, ia menekan perasaan. Baik. Marilah kita coba dengan tangan kosong. Majulah Hesti Makara mengalah dan tidak mau memulai mengingat dirinya sudah tua. Rudra Sangkala tidak sungkan-sungkan lagi. Ia menerjang maju dengan jari tangan terbuka membentuk cengkeraman. Gerakannya cepat dan aneh. Gerakannya seperti kacau tidak karuan, menubruk dan mencakar. Begitu menerjang, kedua langannya mencengkeram ke arah kepala lawan. Melihat serangan lawan yang kacau ini, Hesti Makara tersenyum dingin. Ia tidak bergerak dan hanya tangan kiri menyambar cepat dengan maksud untuk menangkap pergelangan tangan lawan. Ayah Hesti Makara berseru kaget sambil melompat ke samping dan menendang. Kurang cepat sedikit saja dirinya tentu sudah celaka di tangan pemuda ini dalam segebrakan saja. Memang tidak pernah diduga lawan, gerakan Rudra Sangkala tadi mengandung rahasia gerakan yang belum pernah dikenal oleh Hesti Makara dan amat berbahaya. Tahu-tahu hidungnya mencuim bau yang wangi dan hampir saja sepasang matanya tertusuk oleh jari lawan, karena tiba-tiba kepalanya menjadi pening. Itulah racun wangi yang dapat membuat lawan mabuk dan pening. Dan apabila lawan kurang berhati-hati menghadapi akan tertipu dan gampang sekali roboh. Rudra Sangkala sekarang ini sadar berhadapan dengan bahaya. Maka pemuda ini tidak mau membuang waktu lagi dan ingin secepatnya merobohkan lawan. Dari kaget Hesti Makara menjadi marah sekali. Ia membentak keras lalu mengebutkan tangan kanan yang menerbitkan angin dasyat ke muka Rudra Siangkala, disusul dengan pukulan tangan kiri ke arah dada kemudian disusul pula dengan tendapanan kaki kanan ke pusar. Akan tetapi serangan yang susul menyusul itu oleh Rudra Sangkala dapat dipunahkan semua dengan berlompatan cepat, dan secara diam-diam pemuda ini telah menjetikan racun wangi yang disimpan di bawah kuku jarinya yang panjang. Hesti Makara tidak berani sembrono. Setiap hidungnya menghirup bawah wangi, ia cepat-cepat menutup pernafasan sambil mengebut dengan telapak tangan. Justru serangan-serangan Rudra Sangkala yang dicampur dengan serangan racun wangi ini menyebabkan Hesti Makara menjadi sangat marah, dan dalam waktu singkat mereka telah terlibat dalam perkelahian sengit. Akan tetapi Aditya Warman yang awas, melihat perkelahian itu menjadi curiga di samping heran. Hesti Makara menang pengalaman dan lebih matang dalam gerakan maupun tenaga saktinya. Namun mengapa gerakan Hesti Makara sekarang ini tampak kaku, kurang tenaga dan takut-takut? Aditya Warman mengamati setiap gerak serangan Rudra Sangkala, penuh perhatian dan selidik. Ia ingin tahu mengapa sebabnya Hesti Makara berkelahi tidak seperti biasanya. Plak-plak, buk, buk terdengar suara dua kali. Pukulan disusul masing-masing terhuyung ke belakang. Akan tetapi secepat kilat Rudra Sangkala sudah melesat ke depan dan melankukan serangannya lagi. Aditya Warman mengamati perkelahian itu sekian lama. Namun pejabat tinggi Majapahit ini belum juga bisa mengetahui sebabnya mengapa sekali ini Hesti Makara tidak segarang biasanya. Menurut penilaian Aditya Warman, sekalipun Rudra Sangkala termasuk pemuda pengpengan, jagoan, tetapi tingkatnya masih sedikit di bawah Hesti Makara. Jadi sulit dipercaya apabila Hesti Makara harus mengalami kesulitan. Berhadapan dengan bocah ini, tentu ada rahasia yang menyebabkan Hesti Makara kesulitan. Agaknya keboderuoso juga melihat keandahan ini, katanya, Gusti, perkenankanlah hamba menolong dan mengeroyok bocah itu. Nampaknya Hesti Makara menghadapi kesulitan. Jangan cegah Aditya Warman halus. Hal itu akan menyebabkan dia tersinggung dan merasa terhina. Sebab tidak seharusnya Hesti Makara menghadapi kesulitan seperti ini. Kalau sekarang sampai terjadi maka sebab itulah yang harus kita cari. Untuk itu tidak ada orangnya yang lebih tepat melakukannya, kecuali diriku sendiri. Plak-plak-plak. Aditya Warman dan pengawalnya kaget ketika melihat Hesti Makara terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang dengan wajah pucat. Disusul kemudian Hesti Makara muntah darah segar. Akan tetapi agaknya Rudra Sangkala yang merasa di atas angin dan dapat memukul lawan sampai muntah darah ini, tidak mau memberi kesempatan kepada lawan bernapas. Ia melesat ke depan sambil berteriak nyaring. Maksudnya sekali pukul, lawan harus roboh dan mampus. Plak Rudra Sangkala terhuyung mundur dan wajahnya pucat, ketika tangannya ditangkis orang dan lengannya menjadi kesemutan. Mulutnya meringis menahan sakit, namun sesaat kemudian wajah pemuda ini berubah merah padam dan sepasang matanya seperti menyala, menatap kepada Aditya Warman. Huh, huh. Kamu mau mengeroyok? Bagus, ujarnya. Jangan maju satu demi satu, lebih banyak lebih baik. Buka umen sombongnya pemuda ini. Kebodruwoso penasaran dan mementak nyaring, kurang ajar. Apakah engkau menganggap dirimu sudah paling sakli di dunia ini dan tanpa tanding lagi? Rudra Sangkala mengecek. Hehehehe, kau boleh mencoba. Hestima Kara sudah leluka dalam. Setelah mengatur. Pernapasan beberapa saat, darahnya berhenti bergolak dan sesak dadanya menghilang. Ternyata luka itu tidak berat dan tidak membahayakan. Karena itu ia segera bangkit lalu memperhatikan Aditya Warman yang sekarang berhadapan dengan Rudra Sangkala. Dengan pandang matu yang masih sabar Aditya Warman berkata, Anak muda, dengar kataku. Menyerahlah dan jangan melawan, percayalah penguasa peradilan Majapahit bukanlah terdiri atas para manusia tamat. Tetapi apapun alasannya, main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan. Namun manakah mungkin Rudra Sangkala mau mendengar nasihat Aditya Warman ini? Hati bocah ini menjadi besar setelah dapat memukul Hestima Kara sampai muntah darah. Ia merasa kuat. Karena itu tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Hehehehe, tak usah banyak mulut. Sambutlah pukulanku. Dengan gerakan cepat Rudra Sangkala sudah kembali menerjang ke depan. Jari tangannya menintil tabung racun wangi di bawah kuku jari. Kemudian jari tangan kiri yang semula bergerak membentuk cengkeraman itu sudah berubah menjadi tinju memukul ke arah dada di susul cengkeraman tangan kanan yang mencengkeram leher. Aditya Warman hanya menggeser kaki sedikit ke kanan sambil mendorongkan tangan kiri, sedangkan tangan kanan secepat kilat menyambar pergelangan tangan lawan. Rudra Sangkala melompat untuk menghindar dan Aditya Warman kaget ketika hidungnya menghirup bau wangi di susul rasa pening dan pandangan menjadi kabur. Ia cepat menahan nafas dan berusaha mendorong pengaruh racun itu dari dalam tubuhnya. Pengalamannya ini menyadarkan dirinya, pengaruh bau wangi ini berbahaya. Kemudian ia sadar pula, inilah agaknya yang menjadi penyebab hesti makara tidak mampu melawan pemuda ini. Sadar akau keadaan, ia menjadi marah. Ketika Rudra Sangkala menyerang lagi, ia tidak segan-segan lagi. Melayani. Sebab ia sadar, pemuda ini amat herbahaya bagi masyarakat di samping pelanggar hukum dan ketertiban. Maka merupakan kewajibannya untuk melenyapkan manusia jahat ini dari muka bumi. Plak! Ayah Rudra Sangkala berteriak kaget dan cepat melompat mundur sambil berjungkir balik. Wajah pemuda ini merah padam setaah berdiri kembali dan memandang Aditya Warman dengan mata mendelik. Rudra Sangkala baru menyadari sekarang, laki-laki tampan yang gerak geriknya halus ini malah sangat berbahaya. Pukulannya tadi begitu bertemu dengan tangkisan lawan, terasa telapak tangan lawan lunak seperti kapas dan tenaganya menjadi tenggelam. Kalau saja dirinya tadi tidak lekas menarik kembali tangannya lalu melompat dan berjungkir balik ke belakang, dirinya tentu celaka. Akan tetapi justru pengalaman ini menyebabkan Rudra Sangkala meledak kemarahannya. Ia takkan mungkin bisa mengalahkan lawan sakti ini tanpa menggunakan pedangnya. Dan kalau perlu ia pun harus melepaskan senjata rahasia pisau terbang yang kecil. Seng! Sinar kekuning-kuningan terpancar dari pedang pusaka Rudra Sangkala setelah mencabut pedang. Ia tak tercegah lagi Aditya Warman maupun para pengawal itu berseru kaget. Pedang wasi kuning seru Aditya Warman. Rudra Sangkala terkekeh, ejeknya. Mengapa sebabnya engkau kaget? Hehehehe, pedangku ini memang pedang pusaka dengan nama wasi kuning. Pedang yang ampuh tanpa lawan. Huh, karena kau terlalu mendesak aku, hem, jangan sesalkan aku jika pedangku ini minun darahmu. Sepasang matuh Aditya Warman menyala. Bukan saja oleh ucapan Rudra Sangkala yang amat tak kabur dan menghina, tetapi juga melihat pedang itu sendiri. Sebagai bangsawan Majapahit tentu saja ia amat kenal dengan pedang pusaka wasi kuning ini. Pedang pusaka milik kerajaan Majapahit. Tetapi mengapa tiba-tiba sudah di tangan bocah liar ini? Hem orang muda. Dari manakah engkau memperoleh? Pedang ini hardik Aditya Warman dengan matuh, tidak berkedip. Bukan saja engkau telah berdosa membunuh pejabat negara, engkau pun ternyata pencuri pusaka keraton. Keparat bentak Rudra Sangkala dengan mati menyala. Siapakah yang mencuri? Pedang ini pemberian guruku. Mengapa sebabnya engkau sudah menuduh orang sembarangan? Siapakah gurumu? Tidak perlu aku sembunyikan. Guruku bernama Murtisari. Ah Aditya Warman berseru tertahan. Bukan hanya Aditya Warman, tetapi juga pengawal yang lain, kecuali Hesti Makara yang tadi sudah tahu. Akan tetapi walaupun sama-sama kaget, rasa kaget berlainan. Kalau para pengawal itu kaget karena Murtisari terkenal sebagai wanita pengpengan, wanita gagah perkasa, sebaliknya Aditya Warman karena soal lain. Memang sudah bukan rahasia lagi bagi para bangsawan Majapahit tentang nama tokoh terkenal yang mengaku bemama Murtisari ini. Tetapi bagi umum rahasia itu ditutup rapat sekali agar tidak sampai menodai nama kerajaan Majapahit. Murtisari adalah nama baru sesudah Sirna Dewi diusir dari keraton. Sebabnya diusir, akibat tindak perbuatannya yang menodai nama baik para bangsawan yang lain. Kecantikan wajah dan bentuk tubuh Murtisari memang tidak tercelah, karena memang cantik jelita dan menawan. Sebagai seorang puteri, ia telah dikawinkan seorang bangsawan Majapahit bemama Narmada tetapi ternyata Sirna Dewi seorang istri yang tidak setia. Dia suka berbuat serong dengan laki-laki lain. Saking malu menyaksikan tingkah laku wanita itu, Narmada yang amat mencintai Sirna Dewi memilih bunuh diri. Raja Jayanegara amat marah mendengar peristiwa itu. Kemudian ia memerintahkan agar Sirna Dewi yang mencemarkan nama baik keraton itu dihukum mati. Tetapi sebaliknya Mahapati atau Diah Malayuda yang besar pengaruhnya dan dekat sekali hubungannya dengan Raja memintakan ampun, dan hukuman mati itu supaya diubah dengan pengusiran. Atas permintaan Mahapati ini kemudian Raja Jayanegara setuju. Lalu diusirlah Sirna Dewi dan tidak diakui lagi sebagai kerabat keraton. Sesudah terjadinya peristiwa ini, muncullah nama tokoh Murtisari, tetapi kejam dan ganas tidak sesuai dengan wajahnya yang cantik jelita. Sekarang pemuda yang mengaku sebagai muridnya ini, menguasai pedang pusaka keraton yang bernama Wesi Kuning. Ia menduga, tentu Murtisari yang sudah mencuri pusaka itu di kamar pusaka. Dan yang menyebabkan Aditya Warman heran, mengapa hilangnya pusaka ini dari kamar pusaka, tidak seorang pun tahu. Dan kapan Murtisari mencuri? Anak muda bentaknya penuhi bawah. Kembalikan pedang itu kepada kami. Sebab pedang itu adalah milik Kerajaan Majapahit. Heh, 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 heh. Rudra Sangkala mengejek. Enak saja engkau membuka mulut. Pendeknya pedang ini milikku, pedang pemberian guruku. Anak muda. Jika kau keras kepala, aku terpaksa menggunakan kekerasan. Tiba-tiba terdengar suara lengking amat nyaring dari kejauhan, disusul suara yang kecil tetapi merdu. Aditya Warman. Engkau berani mengganggu muridku? Aditya Warman kaget, demikian pula pengawal. Orang yang dapat berteriak dari tempat jauh dan jelas, membuktikan sampai di manakah ketinggian ilmu yang bersangkutan, tidak lama kemudian tampak bayangan ramping bergerak seperti terbang. Ibu serurudra Sangkala sambil menjatuhkan diri dan berlutut memberi hormat kepada gurunya. Murti Sari tersenyum manis sekali. Dan sekalipun. Umurnya sudah tidak muda lagi, namun wajahnya masih amat cantik sedang tubuhnya masih padat berisi, terpelihara. Selintas orang akan menduga umur Murti Sari baru tiga puluhan kurang. Malah Aditya Warman sendiri juga merasa heran, mengapa perempuan ini bisa awet muda? Bangkitlah anakku katanya merdu ditujukan kepada rudra Sangkala. Perempuan cantik ini lalu menghadapi Aditya Warman sambil bertolak pinggang. Sepasang matanya mendulik, namun tetap saja sepasang metu itu indah dan menyedapkan dipandang. Katanya diiringi ketawanya yang merdu. Hai, hai, hik, Aditya Warman. Hati-hati sedikit engkau bicara. Siapakah yang sudah mencuri pedang pusaka wasi kuning? Hem, pedang pusaka wasi kuning itu benda pusaka milik kerajaan sahut Aditya Warman dengan sikap tenang, kalau sekarang di tangan bocah ini, mana mungkin tanpa mencuri? Huh, engkau kurang ajar sekali Aditya Warman. Lupakah engkau, siapakah aku ini? Engkau jangan menjadi sombong setelah mempunyai jabatan tinggi, huh. Aku tidak mencuri, tetapi aku mengambil pedang itu dari kamar pusaka. Mengambil tanpa seizin pemiliknya, bukankah itu berarti mencuri? Aditya Warman bentak murtisari, engkau keparat. Apakah karena engkau sekarang berkedudukan tinggi, dihormati orang lalu setama ini? Kalau aku rela kehilangan semua hak sebagai bangsawan majapahit dan hanya mengambil sebatang pedang saja, engkau masih sampai hati menyebut diriku sebagai pencuri? Huh, huh, engkau jangan sembarangan membuka mulut. Mendengar ucapan murtisari yang kasar dan menghina tuannya ini, tiga orang pengawal itu menjadi amat penasaran. Apakah sebabnya tuannya itu masih bisa bersikap sesabar itu? Akan tetapi sekalipun marah dan penasaran mereka tidak berani sembarangan membuka mulut maupun menyerang murtisari. Sebab mereka menyadari, murtisari sakti mandera guna. Meskipun demikian kedudukan mereka hanya sebagai pengawal, mereka tidak takut untuk mengorbankan nyawa dalam membela tuan mereka. Karena alasan itu diam-diam mereka sudah bersiap diri untuk membela keselamatan Aditya Warman. Murtisari kata Aditya Warman. Mengapa sebabnya engkau menyesal kehilangan hak itu? Keparat. Siapakah yang menyesal? Aku hanya ingin mengatakan, apakah salahnya aku mengambil pedang itu untuk kepentingan muridku? Murtisari, apa yang engkau lakukan itu memang salah. Benda itu adalah milik kerajaan. Maka siapapun tidak boleh sembarangan mengambil tanpa izin raja. Dan tahukah engkau akan akibat dari kelancanganmu ini? Dengan pedang ini muridmu mengganas dan berani membunuh tumenggung gora suara. Hai, hai, hik, engkau membela tumenggung keparat itu. Semestinya engkau lah yang berkewajiban menghajar dia. Tetapi apakah sebabnya ada orang yang bersedia mewakili engkau dan tidak minta imbalan jasa, engkau malah tidak mengucapkan terima kasih? Apakah jadinya negara Majapahit ini kalau terdapat sepuluh orang saja yang mempunyai pangkat tumenggung dan perbuatannya sewenang-wenang seperti gora suara itu? Dia telah menyebabkan muridku ini yatim piatu. Dialah yang menghancurkan keluarganya. Apa salahnya dengan kemampuannya sendiri membalas sakit hati dan menghukum bawahanmu yang jahat itu? Murti Sari Benta Aditya Warman menggeledek. Agaknya ia telah hilang kesabarannya. Negara ini mempunyai hukum dan masyarakat dilindungi oleh hukum. Tiap manusia tidak boleh berbuat semau sendiri dan menhakim sendiri. Hem, apakah tuduhanmu bahwa gora suara jahat dan sewenang-wenang itu tidak membuka kedokmu sendiri, bahwa engkau sendirilah yang sewenang-wenang? Kalau benar gora suara bersalah, yang berhak menentukan salah dan tidaknya bukanlah engkau, bukan muridmu dan bukan aku pula. Salah dan benar itu baru terbukti apabila sudah diadili oleh pengadilan negara. Nah, mestinya laporkan tindak perbuatan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi kepada hakim. Kemudian pengadilanlah yang akan memeriksa dan mengadili. Hem, bukan dengan caramu sendiri yang main hakim sendiri. Aditya Warman berhenti sejenak. Lalu, Murti Sari. Sekarang begini. Demi aku dan demi engkau, kembalikan pedang pusaka wasi kuning itu dan serahkan pula muridmu kepadaku. Murti Sari terkekeh mengejek. Heh, 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 enak saja engkau membuka mulut. Serahkan pedang dan serahkan murid, siapa bilang muridku bersalah? Huh, huh, tahukah engkau siapa yang berani mengganggu muridku berarti pula menantang diriku Aditya Warman. Katakanlah terus terang, engkau berani melawan aku? Hem, aku seorang petugas negara, tidak pandang bulu. Siapa yang bersalah harus mendapat hukuman yang setimpal. Dan sebagai seorang hamba kerajaan, nyawa aku pertaruhkan demi pengabdianku kepada kerajaan. Akan tetapi sekalipun demikian sungguh menyesal sekali, mengapa peristiwa semacam ini harus terjadi? Mengapa engkau tersesat sejauh ini? Aditya Warman menghela nafas di tengah rasa penasaran. Karena sesungguhnya saja ia tidak tega harus menggunakan kekerasan terhadap Murti Sari. Murti Sari tertawa dingin, jawabnya. Kau bilang sebagai petugas negara dan tidak pandang hulu. Bagus. Dan kau bilang aku sesat. Bagus. Marilah kita buktikan siapa di antara aku dan engkau, siapa yang lebih kuat? Tetapi huh, jangan sesalkan aku jika terpaksa aku akan membunuh engkau. Murti Sari memalingkan muka kepada Rudra Sangkala yang berdiri di belakangnya, lalu berkata, Sangkala, pinjamkan pedang itu padaku. Pedang wasi kuning setiap sudah dihunus tak boleh disarungkan lagi, sebelum minum darah manusia. Rudra Sangkala segera maju dan memberikan pedang pusaka wasi kuning yang terhunus itu. Oleh sinar matahari yang menimpa batang pedang itu, berkilauan cahaya kuning. Setelah memegang pedang pusaka wasi kuning itu, katanya, Aditya Warman, cabutlah senjatamu. Dengan agak malas, Aditya Warman mencabut pedangnya pula. Sungguh mati dalam hati Aditya Warman tidak senang harus menghadapi Murti Sari dengan kekerasan ini. Sering, ketika pedang dicabut, berkilauan sinar itu dari batang pedang. Kemudian pedang tersebut dilintangkan di depan dada. Dua batang pedang yang sama-sama menyinarkan cahaya. Yang satu berkilauan dan sinarnya kuning, sedang sebatang lagi bersinar kebiruan. Ini merupakan bukti bahwa dua-duanya merupakan pedang pusaka. Memang pedang yang digunakan Aditya Warman ini pedang tunggul naga. Murti Sari kata Aditya Warman. Demi tugas, terpaksa aku mau yambut tantanganmu. Dan demi kewibawaan negara maja pahit pula aku harus bertindak keras kepadamu. Tak usah banyak mulut. Sambutlah lengking Murti Sari. Seleret sinar kuning menyambar ke depan. Pedang wasi kuning itu hanya sebatang saja. Tetapi di tangan bukti Sari ketika pedang bergerak lalu berubah menjadi beberapa batang, menyamhar ke arah mata, leher, pundak dan ulu hati. Terang, terang, terang benturan dua pedang menimbulkan suara berdemcing beberapa kali. Kemudian dua leret sinar biru dan kuning itu saling melibat seperti kilat cepatnya. Pemandangan itu indah sekali bagai pelangi. Namun dibalik pandangan yang menarik itu tersembunyilah ancaman maut yang mengerikan. Dalam waktu singkat, mereka sudah berkelahi dengan sengit. Tubuh mereka lenyap terbungkus oleh sinar pedang yang tidak pernah putus. Kadang melebar, kemudian menyempit lagi. Sesaat lagi terpisah menjadi dua gulung sinar yang menyilaukan. Perkelahian yang terjadi antara dua orang sakti ini mendebarkan dan menegangkan. Lebih-lebih mereka sama-sama memegang pedang pusaka. Suara berdencing selalu terdengar dan di tengah suara dencingan senjata ini, terdengarlah Murtisari berteriak kepada muridnya. Sangkala! Pergilah engkau! Biarlah cacing-cacing busuk ini, aku sendiri yang menyelesaikan. Ibu! Manakah mungkin murid dapat meninggalkan guru dalam keadaan seperti ini? Pendeknya murid baru mau pergi jika bersama ibu. Kurang ajar kau, Sangkala! Engkau berani membantah perintah ibumu. Hayo lekaslah pergi! Ibumu akan segera menyusul engkau. Rudra Sangkala tidak berani membantah lagi, tetapi baru saja akan melangkah. Kebodruwoso sudah membentak nyaring, berhenti. Laki-laki tinggi besar itu sudah melompat dan menghadang. Namun menyusul terdengar seruan kaget dari mulut Kebodruwoso sambil sibuk melompat dan mengebutkan dua tangannya, sehingga Rudra Sangkala dapat pergi tanpa gangguan lagi. Apa yang sudah terjadi begitu Kebodruwoso membentak dan menghadang? Rudra Sangkala telah menyerang dengan senjata rahasia pisau kecil. Dalam menyambitkan pisau terbang ini, Rudra Sangkala tidak tanggung-tanggung. Pisau dua kali tujuh telah menyambar ke arah Kebodruwoso dalam jerak cukup dekat. Dalam kagetnya ia memang masih dapat menghindari sambaran pisau terbang kelompok pertama. Tetapi sambaran pisau yang kedua, sungguh diluar dugaan Kebodruwoso. Di antara tujuh pisau belati yang menyambar itu, masih sempat mampir pada pahanya. Pisau kecil itu menancap dan mengeluarkan darah. Untung sekali pisau itu tidak beracun. Pisau tersebut cepat dicabut lalu tempat luka itu dibubungi obat luka, tetapi justru kesempatan ini menyebabkan Rudra Sangkala dapat pergi tanpa gangguan lagi. Sebab baik Hestimakara maupun wukir boja yang tak menduga peristiwa itu, tidak sempat membantu dan menghadang. Akan tetapi kalau Kebodruwoso menderita rugi oleh serangan Rudra Sangkala, sebaliknya Murtisari harus menderita rugi pula, karena tadi melawan sambil berbicara dengan muridnya. Oleh gerakan yang sedikit lambat saja, tangkisan pedangnya melesat dan menyebabkan baju pada bagian pundaknya robek. Masih untung sekali Murtisari sempat merendahkan pundaknya, sehingga ujung pedang pusaka tunggul naga itu tidak melukai kulit dan dagingnya, tetapi sekalipun hanya robek bajunya, peristiwa ini menyebabkan Murtisari amat marah. Mendadak perempuan sakti ini melengking nyaring, menerjang Aditya Warman dengan pedang pusaka wesi kuning, sedangkan lengan kirinya sudah memegang sapu tangan kecil warna hijau. Sambil menyerang itu Murtisari mengebutkan sapu tangan ke arah muka Aditya Warman. Aditya Warman kaget sekali oleh kebutan sapu tangan kecil ini dan sadar bahwa sapu tangan ini tentu mengandung racun berbahaya. Maka cepat-cepat ia menutup pernafasan. Sapu tangan kecil warna hijau ini memang amat berbahaya. Di sapu tangan inilah tersimpan racun wangi yang dapat menyebabkan orang pening, mabuk tak sadarkan diri. Dan berkat keampuhan racun wangi inilah yang membantu menanjaknya nama Murtisari, sehingga ditakuti oleh banyak orang. Berkat pengalamannya menghadapi rudra sangkala tadi dan menutup pernafasan, ia selamat dari serangan. Namun demikian manakah mungkin dirinya dapat bertahan terus tanpa menghirup nafas. Hal ini menyebabkan Aditya Warman harus membagi perhatian. Sebab di samping menggunakan pedangnya untuk melindungi diri dan membalas serangan, ia juga harus menggunakan tangan kiri untuk mengebut guna mengusir hawa beracun yang selalu disebarkan oleh Murtisari. Dan celakanya pula Murtisari adalah perempuan yang cerdik. Makin kuat Aditya Warman mengusir racun yang ditebarkan makin banyak pula kebutan yang dilakukan. Melihat repotnya Aditya Warman melawan Murtisari ini. Kebodruoso, Hestimakara dan Wukirboja menjadi khawatir sekali dan tegang. Akan tetapi untuk menerjang maju dan membantu, mereka juga tidak berani. Mereka sudah kenal Wata Aditya Warman. Seorang ksatria sejati Yauk benci setengah mati kepada apapun yang berbau curang. Maka kalau mereka maju membantu, hal ini bisa menyebabkan Aditya Warman tidak senang. Sebab perbuatan itu akan menurunkan martabat dan harga dirinya. Itulah sebabnya walaupun mereka khawatir, mereka tidak berani berbuat apa-apa dan mereka bagai semut di atas api. Dari sedikit tetapi pasti, pengaruh racun wangi yang sempat terhirup oleh pernapasan Aditya Warman mempengaruhi perlawanannya. Karena pengaruh racun tersebut menyebabkan kepala pening, dada sesak dan pandang malah kabur. Sekalipun demikian masih untung Murtisari belum melupakan hubungan keluarga dengan Aditya Warman. Pendeknya Murtisari sudah merasa puas apabila bisa menang melawan tokoh Majapahit yang namanya amat terkenal itu. Dengan demikian nama besarnya akan menjadi semakin menanjak dan akan ditakuti semua orang. Tering terang terang kering terang. Aih! Tanda petik. Setelah terjadi benturan pedang berturut-turut yang nyaring, terdengar seruan tertahan Aditya Warman, lalu. Tubuhnya terhuyung ke belakang. Dari pundaknya sudah robek berikut sedikit kulit dan dagingnya. Sekalipun demikian luka itu tidak berat. Hai, hai, hik, Aditya Warman. Engkau bersedia mengakui diriku yang menang atau tidak. Murtisari ketawa genit sambil mengejek. Hem, Aditya Warman menghala nafas panjang. Terus terang aku mengaku kalah dan pergilah. Aku takkan mengganggu lagi. Hai, hai, hik, Murtisari ketawa merdu. Lalu melangkah meninggalkan Aditya Warman yang penasaran dan para pingawalnya. Tiba-tiba Wukir Boja berteriak. Berhenti. Murtisari berhenti juga dan mengangkat alisnya yang lentik. Sepasang matanya yang indah itu menyala menatap tajam kepada Wukir Boja. Akan tetapi sebelum Murtisari sempat membuka mulut Aditya Warman sudah mendahului membentak. Wukir Boja apakah maksudmu? Aku sudah kalah dan biarkan dia pergi. Wukir Boja menundukkan kepala masgul, tetapi tidak berani membantah. Murtisari terkekeh, katanya, Aditya Warman. Jika tidak memandang mukamu, pengawal yang lancang mulut itu tentu sudah aku remuk kepalanya. Sudahlah, selamat tinggal. Sekali melompat tubuh Murtisari yang ramping dan masih berisi itu, sudah bergerak cepat sekali meninggalkan empat orang itu yang memandang dengan hati penasaran. Diam-diam tiga orang pengawal ini mencelatuannya, mengapa mengalah kepada perempuan itu? Padahal kalau Murtisari tidak menggunakan sapu tangan beracun tersebut, manakah mungkin menang melawan Aditya Warman? Di antara tiga pengawal itu yang berani mengemukakan perasaan hanyalah Hesti Makara. Katanya, Gusti, dia jelas bersalah melindungi muridnya yang berdosa. Akan tetapi, mengapa sebabnya Gusti membiarkan dia pergi? Aditya Warman menghala nafas panjang. Sesaat kemudian ia berkata penuhi bawah. Dengarlah kamu semua. Apapun alasannya aku sudah dikalahkan dalam perkelahian tadi. Aku menderita di pundak. Benar atau salah seorang yang menderita kalah harus mau mengakui secara jujur. Dan sudah tentu pula sebagai orang yang kalah, aku tidak berhak menahan dia lebih lama lagi, dan tidak boleh pula mengganggu. Tiga orang ini diam-diam mendengar jawaban Aditya Warman memuji keagungan wataknya. Memuji sikap ksatria yang penuh tanggung jawab. Namun mereka masih tidak percaya Aditya Warman kalah benar-benar berhadapan dengan Murtisari. Dalam hal ilmu kesaktian jelas Aditya Warman unggul. Dan sebabnya sampai menderita luka karena pengaruh racun wangi yang disebarkan Murtisari lewat sapu tangan. Maka setelah berdiam diri beberapa saat lamanya, berkatalah kebodruwoso. Tetapi Gusti, kalau dikatakan menang, kemenangan Murtisari tidak wajar. Dia curang menggunakan racun. Engkau benar sahut Aditya Warman. Tetapi siapakah yang dapat melarang Murtisari menggunakan akal ataupun racun? Dia toh butuh menang, maka tidak salah apabila dia menyebarkan racun wangi yang membuat orang pening dan dada sesat. Hem, sudahlah. Pendeknya aku sudah kalah melawan Murtisari dan marilah kita pulang. Tiga orang pengawal itu tidak berani membuka mulut lagi. Mereka kemudian mengikuti langkah tuannya. Beberapa orang yang sempat menyaksikan apa yang terjadi, dan sempat pula mendengar pembicaraan itu tidak ada yang berani mengganggu, tetapi bagaimanapun dalam hati orang-orang ini memuji Wata Aditya Warman. Memang demikianlah Wata Aditya Warman. Wata seorang ksatria sejati yang dijauhkan oleh rasa benci dan bendam. Segala langkah dan perbuatannya terkenal selalu bijaksana dan adil. Maka terhadap peristiwa ini terus terang diakui kekalahannya, tanpa mau bicara lagi tentang sebab-musabapnya menderita kekalahan.